Surat suara Pilkada Situbondo oleh KPU telah tersimpan di gudang logistik di Gedung Serba Guna. Selanjutnya, KPU melalui Divisi Logistik melaksanakan tahapan sortir dan lipat surat suara Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Situbondo. Hadi Praitno, Ketua KPU Situbondo mengatakan, sortir dan lipat surat suara dilaksanakan pada tanggal 2 November nanti. Saat ini, KPU Situbondo masih menunggu logistik karet dari pihak penyedia. Untuk surat suara Pilkub Jawa Timur akan dicetak mulai awal bulan dan dikirim ke gudang logistik pada tanggal 4 November. Jadi ini kita mencarakan lagi karena ada beberapa logistik terkait dengan penyakitnya, pelipatan surat suara Jawa Pilkub Jawa Timur. Untuk surat suara Pilkub Jawa Timur, kita mencarakan tanggal 2 November nanti akan dilakukan penyakitnya, pelipatan. Karena karet yang setelah dilipatkan, kita hitung per sekian berdi tali karet. Karetnya nanti baru datang tanggal 2. Kita jadwalkan sesuai dengan yang sudah kita mencarakan tanggal 2, akan kita lakukan pelipatan. Untuk surat suara Pilkub gimana? Surat suara Pilkub nanti akan diproduksi tanggal 1 November dan jadwalkan tanggal 1 November itu diproduksi. Kemudian tanggal 4 itu penyakitnya. Jadi nanti tanggal 2 kita jadwalkan pelipatan yang Pilkub. Terus tanggal 4 datang lagi surat suara yang Pilkub. Kita lanjut akan melakukan pelipatan. Selama proses sortir dan lipat, Bawas Lusitu Bondo akan intens melakukan pengawasan. Tak hanya itu, pendamping pengawas juga dilakukan saat proses cetak. Pengiriman, pendistribut ulang-ulang-ulang. Selama proses sortir dan lipat, Bawas Lusitu Bondo akan intens melakukan pengawasan. Tak hanya itu, pendamping pengawas juga dilakukan saat proses cetak, pengiriman, pendistribusian ke PPK hingga PPS. Itu memastikan surat suara pemilihan Bupati Kabupaten Sebuah Bondo itu tepat jenis, tepat jumlah, kemudian tepat kualitas, dan tepat waktu. Terkait tepat jenis, jenisnya jelas bahwa yang diketa dan yang disorter lipat, bahkan yang dibistribusikan ini adalah jenis surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sebuah Bondo. Tempat jumlah, jumlahnya adalah sesuai DPT, sesuai DPT plus cadangan, surat suara cadangan senilai 2,5% dan tambahan Rp2.000 untuk surat suara bila mana terjadi PSU, pemungutan suara ulang. Kemudian, tepat kualitas, kualitas surat suara ini sesuai seperti yang diminta oleh KPU kepada PT Tembrina Jawa POS Group. Tepat waktu, waktunya sesuai seperti yang ada di jadwal PKPU atau tempran yang sudah dibuat oleh keputusan KPU Kabupaten Sebuah Bondo. Kapan saatnya perbedakan, kapan saatnya peneriman, dan kapan saatnya mulai sortir lipat serta pendistribusian ke masing-masing PPT dan PPSC Kabupaten Sebuah Bondo. Tahap sortir dan lipat surat suara Bupati dan Gubernur Jawa Timur, KPU Situ Bondo akan melibatkan kaum emak-emak. Dari situ Bondo, Andi Nuroholis, JTV.